Pemirsa dua spesialis bongkar rumah kembali diamankan tim macan Polsek Celutung. Pelaku dibekuk setelah beraksi di rumah kosong saat libur lebaran. Dua spesialis bongkar rumah Budi Hergianto dan Budi, warga Jempaka Putih Kecamatan Celutung, diamankan tim macan Polsek Celutung setelah melakukan bongkar rumah warga yang ditinggal mudik di jalan HMO Bafadal, Kelurahan Celutung, Kota Cambi. Keduanya diamankan pada 7 Mei 2022 lalu karena tak jauh dari rumah korban. Kepolsek Celutung, Ibtu Imron mengatakan pada Sabtu silam saat korban pulang ke rumah dari Batam, dirinya curiga karena rumahnya tergembok dari dalam. Atas kejadian ini, dirinya melaporkan hal tersebut ke Polsek Celutung. Setelah berhasil dibuka, di dalam rumah korban tampak berantakan karena sebagian barang elektronik dan perabotan rumah korban berhasil digasak pelaku yang jika ditotalkan mencapai 20 juta rupiah. Lebih lanjut, Imron mengatakan karena rumah korban sudah berbulan-bulan ditinggalkan, pelaku beraksi di rumah korban selama berkali-kali di rumah tersebut. Barang-barang tersebut dicual berguyur dan hasilnya digunakan untuk membeli narkotika. Indikasinya dua pelaku ini spesialis bongkar rumah itu seputaran situ rumahnya. Baru keluar, inisialnya B, B kuantra, dua-duanya itu B. Jadi kebetulan juga sebelumnya ditahan di sini, perkara yang sama. Nah dari feeling panit ini, ternyata benar. Setelah kita lakukan kelidikan, ternyata diketahui barang-barang ini masih di bagian di rumahnya. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dimas Ancaya, Cek TV, melaporkan.